Halo, gue dengan Norman Pulungan dari Primo 116 Garage Pertama gue ingetin dulu, jangan lupa lo untuk like, subscribe, share, komen sama like Karena Primo ini akan ngebawain macam-macam materi yang akan kita sajiin buat lo Yang mungkin gue rasa sih gue juga masih agak jarang untuk melihat di media yang lain Jadi saran gue adalah lo like, subscribe, share, komen, bunyiin lonceng Karena hari ini juga unik yang akan kita ceritain ke lo pada Oke, tunggu Oke, seperti gue bilang tadi, soal apa yang akan gue bawain hari ini Kebetulan si Mondi mau ikut, gak apa-apa deh, biarin dia ikut sekali-sekali Oke, satu kali ini adalah gue mau jelasin pentingnya satu aspek Yaitu bentuk colors atau kulit dari sebuah aspek di otomotif Karena berkaitan banget Ini ada satu yang unik dari satu designer Asal Inggris Dia itu fashion designer Namanya Paul Smith Paul Smith ini mulai debutnya tahun 1970 Dan sampai sekarang dia udah punya 70 store Meliputi airport, department store, standalone store, dan lain-lain Tapi dia punya satu sisi unik adalah keberanian dia Untuk bermain warna kue lapis Atau beragam warna yang di-directed MD jadi satu kesatuan lapisan Nah ini dia nih yang juga membuat gue tergerak Untuk mencoba Apakah kita bisa dan berani Yang mana memang ada resikonya Dan ternyata kita coba cukup menyenangkan Hal atau otomotif yang gue kerjain Di antarnya ada Vespa Ini ada satu Vespa Tipenya E-T4 Vespa empat tak pertama Matic yang masuk Indonesia Di tahun 2000-an, 2001 Ini kita coba buat dengan bentuk konsep Paul Smith Dengan permainan warna kue lapis Belasan warna Nah, selain Vespanya juga unik dari Vespa E-T4 Karena dia sekarang udah bisa dibilang langka Dan punya nilai cukup tinggi Udah di atas 50-an sampai 80-an lah Untuk Vespa Matic pertama ya Dan dia juga udah jadi collector item Karena udah discontinue Kita coba untuk bermain segmen Paul Smith Jadi lo bisa lihat Kita cat Paul Smith dengan bentuk Mau permainan warna kue lapis Selain itu juga ada Satu unit lagi Lambretta Walaupun gak full Kita hanya main di side panel Tapi Kita juga udah turut coba Meramaikan pasar Indonesia Atau pengguna Supaya gak kalah dari negara luar Kalau di luar lo bisa lihat Mulai dari mobil Kayak Mini Land Rover Dan lain-lain Itu udah pake Designer kebanggaan mereka sendiri Yaitu Paul Smith Jadi kita juga Boleh kali ya mengaplikasikannya Dan jangan lupa kasih komentar dong Apa yang lo lihat sekarang Lo boleh komentarin Juga lo boleh share Mau kritik Atau saran dan lain-lain Kita terima Tunis aja di kolom kita Nah selain lo bisa lihat Dari tadi Vespa Dan Lambretta Atau mungkin contoh-contoh Di web lo bisa lihat Begitu banyak mobil Bisa gak sih Kalau di tempat lain Atau di unsur lain Kita aplikasiin gaya ini Lo bisa lihat bentar lagi Oke Seperti gue bilang tadi Ini ada Satu buah sepeda Yang kita coba ternyata Dengan gaya Paul Smith Seperti ini oke-nya Jadi lo bisa lihat Ternyata selain di Otomotif Kayak tadi Mobil Scooter Dan lain-lain Di Indonesia Kita coba di sepeda pun Ternyata oke banget Memang dibutuhkan Ketelitian tingkat tinggi Juga Kesabaran Terus lo juga harus Pakai barang-barang Atau Bahan-bahan yang Berkualitas Tentunya ya Dengan pengaplikasian yang sabar Barang berkualitas Lo bisa bikin Satu buah sepeda Atau media apapun Untuk menggunakan Mengusung Tema dari Paul Smith Seperti lo lihat ini nih Jajaran kue lapis Paul Smith Di sepeda Merak Dahon Boleh dibilang ya Sepeda ini memang Karena trennya lagi naik ya Selama pandemi Orang cari alternatif olahraga Ketemu sepeda Kita coba Kenapa gak kita Kerjakan sekalian Begitu kita kerjakan Ternyata hasilnya Memuaskan Oke Ini ada sebuah Satu buah Sepeda Folding bike Atau sepeda lipat Dari Merak Dahon Dahon lama Khususnya Yang kita coba Untuk mengaplikasikan Gaya Paul Smith Jadi satu potong Paul Smith ini Dengan lapisan Kue lapis warnanya Kita combine Dengan warna Abu-abu Dari Hela Grey Ternyata hasilnya Oke banget loh Yang ada sekarang Kita harus punya PR Nyari Ban Pelek Jok Untuk sesuai Tenang aja lagi kita Apa ya Sudah kita pesen kok Tinggal diantar kirim Tapi minimal Lo bisa lihat Main framenya adalah Menyenangkan sekali Jadi Gaya ini Sebagai yang Akan menaikan Pride Atau Nilai dari satu barang Jadi lo gak harus Mengusung gengsi Dengan barang yang mahal Seperti kayak lo Mesti beli sepeda merk B Pakai sepeda apapun Contohnya dahon ini Bisa Jadi bikin tampilan lo Lebih keren lagi Jadi jangan lupa Unsur fashion Atau unsur Warna Di setiap Pewarnaan Otomotif Bahkan Penunjang Atau turunannya Juga bisa ikut Mendongkrak Tampilan lo Jadi Saran dari gue Jangan ragu-ragu Untuk Bermain warna Kreativitas setinggi mungkin Cobalah resiko yang ada Belajar Belajar Dan belajar Loh liat dong Lo mau pake baju warna apapun Akan masuk disini Ya kan Nah jadi saran gue Kita belajar Kita coba Gunakan bahan berkualitas Sabar Dan Kerja keras Oke Kalau gitu gue tetep kali ini Jangan lupa Like Comment Share Juga bunyiin loncengnya Untuk subscribe Karena lo akan ngeliat yang kayak begitu Oke See you Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton